Yang biasanya sebenarnya Haji Ifrat itu dianjurkan untuk kotak-kotak terakhir gelombang dua. Kenapa? Karena mereka itu turun di Jeddah, langsung masuk ke Mekang, mungkin cuma dua hari, tiga hari di Mekang sudah mumpuk di Eropa. Jadi mereka diunjukkan ke Mekang. Tapi yang gelombang pertama yang ke Madinah dulu, kemudian menunggu kurang lebih 15 hari di Mekang sebelum mumpuk di Eropa, itu banyak dianjurkan, tapi ketika beliau memutuskan Ifrat, tidak ada yang boleh pengaruhi. Kenapa? Karena mungkin bagi kita tidak kuat, tapi beliau berkuas dan yakin saya kuat. Saya akan bacakan ringkasannya saja. Yang pertama, habiskan 8 hari di Madinah. Arba'in. Kalau masih ada lebih, lebih baik daripada kurang. Ya, saya ingatkan kembali. Jadi kalau di Madinah sudah sampai 40, tapi masih ada waktu sholat di Masjid Nabawi, sebelum kita pulang, sebelum berangkat ke Mekang, kasih lebih saja. Lebih baik, lebih daripada kurang. Makanya, ibu hitungnya subuh. 40, saya sudah dapat subuhnya. Tapi pemberangkatan itu sore. Pemberangkatan ke Mekang sore, berarti duhur masih bisa kita sholat di Masjid. 41, tidak apa-apa. Karena ibadah kepada Allah, lebih banyak, lebih banyak. Berangkat, 8 hari habis, Arba'in selesai, sudah siarah ke Jabal Uhud, sudah siarah ke Masjid Kubat, maka harus kita tinggalkan Madinah. Tidak kembali lagi. Jadi jangan bilang masih kembali. Sudah tidak kembali lagi. Karena bapak ibu gelombang pertama, tibanya di Madinah, pulangnya lewat Jebda. Jadi tidak kembali lagi ke Madinah. Tiba dari tanah air di Madinah, pulang dari Mekang, menuju Jebda. Ya, dia tidak kembali. Ini yang belum saya ajarkan. Tolong bapak ibu, sebelum meninggalkan Madinah itu, pamitan. Karena kita datang situ, ziarah ke makam Rasulullah, pamitanlah dengan Masjid Nabawi. Sampaikan, Ya Rasulullah, Ya Allah, ya, begitu nikmatnya. Karena saya yakin, bapak ibu, lebih nikmat sholat di Masjid Nabawi daripada di Mekang. Lebih khusyuk sholat di Masjid Nabawi daripada di Masjid Haram. Sekalipun Rasulullah mengatanya, Masjid Haram, pahalanya seratus ribu. Tapi nanti bapak ibu rasakan, di Madinah itu nikmat sekali sholat. Ya, terkadang kita sholat, ingat dosa menangis. Kita lagi sholat, di Raudo, ingat di sini dulu, Rasulullah berdiri, menangis. Dan menangis bukan karena sakit, menangis bukan karena sedih, tapi menangis karena bahagia di sana. bisa datang di tempat yang pernah ada. ada Rasulullah berdiri. Kita berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah, ingat empat, mandi ikhram, pakai pakaian ikhram, sholat sunnat, ikhram niat, ikhram labdaik, Allahumma hajjal. Kemudian Allah mengatakan, hambaku yang berdua iri, Ibu Zenab dan saudaranya Ibu Fatimah, Ibu Fatimah, datang memenungi panggilan saya, masuk tanah haram, untuk melaksanakan haji, yang masih lama waktunya, tapi dia sudah niat untuk haji. Sudah diterima itu, masuk ke Mekah, belum ada kegiatan haji. Kita baru rukun pertama yang kita lakukan, apa rukun pertama yang kita lakukan di haji? Barulah baikallahumma hajjal. Rukun kedua yang dilaksanakan oleh orang yang panggil haji Ibu adalah ukup di Allah. Jadi tawakudungnya itu bukan rakyat haji. Orang yang masuk ke tanah haram, kalau niatnya bukan umrah, niatnya bukan haji di luar musim haji, maka disunatkan untuk tawakudung. Begitu juga, karena dia masuk untuk haji sementara, kegiatan haji nanti tanggal 9 suri, maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, tawak penghormatan saja pun dengan karna. Setelah tawak selesai, kita menunggu. Kalau mau pulang, silahkan kalau tawak jalan. Tapi kalau data perombongannya tawak dengan teman-teman yang tamat, kemudian mau pulang rame-rame, tunggu tembuknya setelah tawakudung itu di pintu marwah. Karena insya Allah teman-temannya yang akan tamat, akan melaksanakan saib umrah yang berakhir di bukit marwah. Tunggu di pintu marwah. Setelah temannya kumpul, pulang sama-sama. Sampai di hotel, sekalipun sekamar. Maka tolong nanti kalau ada ketua rombongan, ya ketua rombongan, kalau bisa jangan digabung. Kalau bisa, tanya berapa orang yang ambil ifrot, itu kalau bisa kasih sekamar ifrot semua. Karena takutnya baku campur-campur itu kemudian terpengaruh. Ya, yang lain buka pakaian irom, yang ifrot ulang, saya buka juga. Kena dam. Atau ada kecempuruan. Jadi saya minta nanti ke Tua Rombongan, catat berapa orang yang ifrot, kalau memang ada kamar yang usut mamanya. Oh yang ifrot ada empat orang. Oh ada kamar satu box. Ada satu kamar ini isinya empat. Kasih ifrot semua itu. Supaya yang tamat Tuhan tidak berpulung-pulung. Karena biasa kalau tamat Tuhan itu sudah selesai tahan lul, bercanda sudah kayak apa. Oh ingat di sini bercanda. Eh yang ifrot ikut-ikutan. Eh ikut-ikutan kau tahu. Bicaranya yang melencet-melencet, yang tamat tidak cuma berdosa saja. Yang ikut kena dua. Kena dosa, kena tamat, kena dam juga. Jadi saya bilang dikisahkan. Tapi kalau mau ke masjid, panggil-panggil. Kalau mau ke masjid. Tanggal 8 Sulhijjah, semua jamaat haji dari seluruh dunia diangkut meninggalkan Mekah menuju Arafah. Arafah kosong. Kecuali bagi orang yang tidak pergi haji. Kosong itu Mekah. Semuanya diarahkan ke Arafah. Karena beliau berdua ini niatnya dibirani untuk kegiatan di Arafah, maka pada saat meberangkan ke Arafah, tidak usah lagi bikin ikhram. Langsung saja. Temannya mandi ikhram yang tamatu, tidak usah. Temannya pakai-pakaian ikhram, dia bilang, saya tiap hari sudah pakai ikhram. Temannya sholat sunat ikhram, tidak usah sholat sunat ikhram. Temannya mengucapkan, labai kallahu mahajan. Ibu berdua bilang, saya sudah lama bilang labai kallahu mahajan. Dia tidak perlu diulang. Ah, cuma samakan. Bawa berapa pakaian, oh iya bawa pakaian ganti, saya sekian, saya sekian, mari kita bawa ke sana. Ingat, bawa pakaian ikhram satu yang baru untuk hukum. Sampai di sana malam, besok siangnya kita hukum, berarti rukun kedua sudah dilaksanakan oleh yang ambil haji ikhram. Rukun selanjutnya, ada di Mekah lagi. Tapi sebelum melaksanakan rukun ketiga, yaitu tawafi fadol, ada wajib haji. Yang saya sudah ajarkan, wajib haji itu kalau ditinggalkan, tidak rusak kita punya haji, yang penting bayar dam. Apa wajib haji yang dilakukan? Mabib di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, sekaligus umur 749 rikid. Apalagi wajib haji setelah madib, madib di Mina sekaligus melempar di Jamarot, yang ada di kota Mina. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Mina, kalau orang Arab itu sudah bukan Mina, Muna. Jadi itu sudah daerah namanya Muna. Muna itu artinya harapan, tempat harapan. Cuma kalau kita Mina, Mina, Mina. Ya, Mina. Pada sana, bahasa Arab itu saya Muna atau Muna. Bukan Minya yang panjang, Nanya yang panjang. Mina. Kita ada di sana. Di sana ada wajib haji yang kita lakukan. Apa wajib haji? Yang pertama, melempar Jamroh Akhobat, tanggal 10 sulhijah. Bertepatan orang lebaran. Jadi jangan tanya, kita lebaran hajinya kapan? Tidak ada lebaran haji. Lebaran hajinya orang haji itu adalah melempar Jamroh Akhobat. Maka perjalanan dari tempat kema ke tempat pelemparan Jamroh bukan talbiah yang diucapkan, tapi takdir. Jadi jalan itu melempar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini juga orang takdir. Orang di sini habis takdir makan daging, bapak ibu di sana habis takdir dan tersetan. Jadi jangan cari di mana ini masjid, kita bisa sholat. Kecuali kalau ada yang ngerti ke masjid il haram, sholat ini ada hadisan. Tapi itu bagi orang yang tahu nyalam. Kalau tidak tahu jalan-jalan sampai tidak sampai juga di masjid haram, hilang juga, lebek, tidak usah. Karena ada juga yang begitu, ada yang ngerti jalan, itu dia harus melempar hari pertama, jadi melempar di tempat kemarau. Habis melempar, dia jalan dari Jamroh, menurut di masjid haram, untuk langsung tawaf ibadah. Dia langsung laksanakan rukun. Dan begitulah yang dilatuh oleh Rasulullah. Rasulullah begitu. Jadi kemana sih Rasulullah itu? Yang pertama ini, kita sudah mulai keluar, karena situasi berkondisi. Rasulullah itu tanggal ke-8, tidak langsung ke Aropah. Beda, kita ini sekarang, tanggal ke-8, sungguh kita ke Aropah. Kalau Nabi, itu tanggal ke-8, dia kemina dulu. Untuk bangun kema, kemudian dia berangkat ke Aropah, tanggal 9, habis tanggal 9, dia mati di Musdaripa, malamnya tanggal 10, kemudian dia kembali kemina. Kenapa kita tidak pakai begitu? Karena tanggal ke-8, untuk apa kita kemina? Nabi kemina tanggal ke-8, karena dia bangun kema di sana, untuk ditempati setelah dari Aropah. Kalau kita sudah dibangun, kerjaan tidak usah lagi kemina. Nabi itu setelah melempar jamro'aqobah, dia jalan langsung ke Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawang ibadah, melaksanakan sa'i haji, baru tahan dulu dia di situ, baru dia kembali lagi kemina, untuk melempar 2 hari lagi. Sekarang sulit. Kenapa? Kita mau naik kendaraan dari minah yang menuju Masjidil Haram, tidak ada. Kenapa? Karena jalanan dipakai oleh manusia, semua jalan. Maka, izin lihat ulama-ulama yang ada di Mekah, mengatakan, lebih baik jamro'aqobah itu, habiskan semua kegiatannya di minah dulu, baru ke Mekah. Jadi tidak bolak-bolak lagi. Jadi dia melempar jamro'aqobah hari pertama, melempar jamro'aqobah hari kedua, melempar jamro'aqobah hari ketiga, kemudian kembali ke Mekah. Sampai di Mekah, laksanakan rukun selanjutnya. Apa itu? Tawafi Fadok. Setelah itu apa? Sa'i haji. Setelah itu apa? Tahalul. Sempurnalah hajinya, haji ifrat. Jum'ah baru haji yang sempurna, belum umrahnya. Nah, jama'ah haji ifrat, dianjurkan untuk mengambil umrah dengan nikah, tan'im atau jakro'ah. Ya, insyaAllah sana sudah gampang, sudah diatur. Ya, cara ambil nikahnya gampang, saya sudah ulangi-ulangi, mandi dulu di hotel, mandi ikhram di hotel di Mekah, pakai pakaian ikhram di hotel, baru cari mobil ke tan'im. Sampai di tan'im, jangan dibayar dulu sopirnya. Ya, karena kalau dibayar, dia hilang. Ya, bilang tunggu di sini, bahasa Arabnya, intadir guna. Tunggu di sini, bapak ibu masuk ke masjid tan'im, melaksanakan sholat sunat di haram, kemudian ucapkan, laktaikallahumma umratan, naik lagi ke mobil, mobil itu bawa ke masjid tan'im, bayar ongkosnya, jangan tidak bayar. Bayar ongkosnya, bapak ibu yang ambil haji ikhram, laksanakan tawab umrah, laksanakan sa'i umrah, kemudian gunting rambutnya, tanda tahallul, berarti sudah dapat umrah juga. Sudah selesai. Haji sudah, umrah sudah tamatut juga. Tapi kalau mau umrahkan orang tua, mau umrahkan orang, silakan saja. Dan yang diumrahkan itu, boleh yang masih hidup, boleh juga yang sudah meninggal. Kenapa? Ya, karena siapa tahu yang hidup itu, tidak sempat kesana, tidak apa-apa, kita ambilkan umrah dulu. Caranya gampang. Caranya gampang. Setiap rukun, umrah yang kita lakukan, itu semuanya kita ikutkan, namanya orang yang mau kita umrahkan. Selesai itu, tidak ada kegiatan lagi, tinggal jalan-jalan saja. Jalan-jalan. Yang punya uang banyak, silakan ke jedah. Jalan-jalan. Kalau jedah itu sama dengan Jakartanya, Indonesia. Daripada kita ada uang, dibawa pulang real juga, tidak bisa dipakai belanja, lebek kasih habis sudah di sana. Bagaimana caranya? Ya, ini-ini jeleknya, yang belakang-belakangan. Dulu kita itu, saya 2004, masih ada paket jalan-jalan. Jadi sebelum kita pulang ke tanah air, ada, kita diinatkan satu malam, di hotel di Jeddah, kemudian diajak keliling-keliling Jeddah. Tahun ini enggak, berapa tahun belakang ini sudah tidak. Jadi langsung dari hotel di Mekah, langsung dibawa ke bandara. Jadi tidak lihat, kita tidak lihat kota Jeddah itu. Makanya saya bilang, kalau ada orang yang tawarkan, menunggu ke pulangan, ada orang tawarkan, mau jalan-jalan ke Jeddah, ikut jalan-jalan. Supaya di sana lihat, masjid Kisos, masjid tepat, kepalanya orang sering dipotong di situ. Ada juga di sekitar depannya, masjid Kisos itu ada kuburan agak panjang, itu ada yang bilang kuburannya Siti Hawa. Ya, saya tanya sopirnya waktu itu, apa-apa yakin? Dia bilang, saya juga cuma dengar. Jadi itu kabar-kabar saja. Nanti kita jalan lagi, ada sepeda besar, korang bilang sepedanya nanti ada, bukan. Sembaran kita terkadang sembarang. Nanti kita diajak lagi, masjid terapung, tau-tau airnya tidak naik, kelihatan tiangnya. Terapung kalau air naik, karena tiangnya tidak kelihatan. Oh, kita lakukan. Misalnya ini meski di atas air, ada tiangnya tidak kelihatan, Tapi kalau air turun, eh, kelihatan tiangnya. Kita dibikin. Cuma saya anjurkan, kalau mau jalan-jalan ke jendah, cari hari Kamis. Hari Kamis, supaya dapat jendah lagi rame. Kenapa? Karena malam minggunya, orang alat itu malam Jumat. Jadi nanti bilang, kita ke jendah seti, iya, orang semua si, orang malam minggun, kalau malam Jumat kita ke sana itu, kita hari sholat di masjid terapung, itu kita keluar di taman besar itu, ada orang yang bakar-bakar ikan di situ. Pokoknya kayak orang malam minggun, di pinggir-pinggir pantai, ada anak-anak orang Arab, main bola di lapangan di sekitar, main-main, punya banyak ilmu. Orang Arab itu, paling hormat sama Jumat Haji. Jadi kalau ada orang bakar-bakar, dekat-dekat saja, pasti dikasih. Orang Arab itu begitu. Orang Arab itu, kalau dia lihat orang mau ibadah, itu dia tidak tangguh-tangguh. Karena banyak orang bilang, kalau pergi umur-umur bulan Ramadan, itu tidak usah pikir makan. Banyak sekali orang sedekah itu. Begitu juga, kalau dia tahu, oh ini terombongan Jumat Haji, biasanya bakar-bakar ikan itu, kita dibukus, tapi ajak makan. Saya kira itu Bapak Ibu, yang dilaksanakan sebelum nanti kita pulang. Kalau mau pulang, ingat tawaf wadah, tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Tapi saya yakinkan Bapak Ibu, tawaf itu adalah tawaf perpisahan dengan Ka'bah, bukan tawaf perpisahan dengan masjid. Ini yang banyak keliru. Sehingga banyak orang mengatakan, saya sudah tawaf wadah Pak Ustaz. Tapi masih ada waktu sholat di masjid, ada yang bilang sudah tidak boleh ke masjid. Boleh ke masjid yang tidak boleh tawaf. Karena namanya, tawaf wadah bukan sholat wadah. Kalau sholat wadah, sudah tidak bisa lagi ke masjid. Tapi namanya tawaf wadah, tawaf itu hubungannya dengan Ka'bah. Bukan dengan masjid haram. Kebetulan Ka'bah ada dalam masjid. Maka kalau orang sudah tawaf wadah, masih ada waktu sholat sebelum pulang, sebelum tidak. kecuali kalau waktunya mepet. Namanya, diumumkan jam 1, kita berangkat menuju jeda. Duhur tidak usah pergi. Kenapa? Siapa tahu temannya sudah di atas bis. Kita masih tindak, masih haram. Untung kalau mau ditunggu, siapa tahu dia bilang, sudah, berangkat sudah, kasih tindak saja ke loternya ini, ke belakang. Temannya pulang. Jadi lihat saja, kalau kita tahu wadahnya pagi, kemudian pengumumannya, berangkat menuju jedaannya malam, berarti duhur masih bisa, sore di masyarakat, asal masih bisa, maghrib bisa, tidak usah. Di sekitar hotel sejuta. Yang terakhir, ini yang banyak menggoda Bapak Ibu. Setiap hotel yang kita tempati, itu ada musholat. Setiap hotel yang ditempati jamaah, ada musholat. Setiap hotel yang ditempati jamaah, di sekitarnya ada masjid. Tapi ingat, yang dikatakan Rasulullah 100 ribu, itu bukan masjid yang ada di tanah haram, tapi masjidil haram. Jadi jangan bilang, kenaranya juga itu yang lapor, Pak Ustadz, ada Ustadz di sana, untuk apa ke masjid haram? Ada masjid dekat-dekat ini, sama-sama di tanah haram. Saya bacakan hadis, dia biar ngerti. As-sholatuh fi masjidihada. Jadi Rasulullah waktu itu berkiri di masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah, as-sholatuh fi masjidihada. Dia tunjuk mestinya. Sholat di masjidku ini, khairun min al-isolatin. Lebih baik seribu kali sholat di masjid yang lain. Kemudian dia siapun. Illa fi harami, ada juga hadis yang berkata, Illa fi masjidil harami. Kalau yang dapat hadisnya, kalau di masjid harami, sudah jelas. Tapi ada hadis yang berkata, Illa fi harami, kecuali di haram. Inilah ustad-ustad yang malas. Dia terjemahkan kata haram itu dengan tanah haram. Padahal yang dimaksud adalah masjidin haram. Fa inna mu abdalu mi mi'ati al-fin. Ulemi abdalu selatus ribu mi masjid waram. Dan pada selain masjid. Jadi kalau kuat, banyak-banyak masjid haram. Tapi sebelum menghukum, itu atur kesehatan. Jangan sampai habis kita punya tenaga sebelum menghukum. Pada saat kita mau hukum, sudah kau. Ya, di atur. Kecuali kalau sudah kembali dari Arafah, Minahus, Darifah. Mau habis-habisan sholat, masyarakat silahkan. Terakhir, terakhir sekali saya sampaikan bahwa banyak-banyak minum. Karena ini musim panas. Baik di masjid Nabawi maupun di masjid haram. Apalagi di masjid haram, semua air yang kita minum adalah air zam-zam. Maka tolong setiap kita minum, kita berniat untuk apa kita minum air zam-zam. Saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Karena sebentar lagi, jaman jaman ahadu ini setelah acara ini, tolong Bapak Ibu yang mau melepas jaman ahadu secara resmi bersama dengan pelepasan pemerintah. kita kumpul sama-sama di masjid Nurul Buda, Bumi Wono Recep. Untuk melepas mereka secara resmi, kemudian tinggal menurut Faksim, insyaAllah tanggal 21, yang tanggal 22, meberangkat terserah, ya sudah bisa. Saya kira ini Bapak Ibu, mari salat kata kita berdoa kepada Allah, subhanahu wa alaikum. Amin. Aawadillah. Yashidrat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdukamah yang bagi mi jalali wa tikal kareem wa adil sultan. Allahumma salli ala sallina Muhammad wa ala ala sallina Muhammad. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah